Salam semuanya, Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu, Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Hari-hari ini, Penta Kosta ketiga sedang turun, Dan Tuhan Yes berkata, Dalam Matis 5 ayat 14 sampai dengan 16, Bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang, Supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik, Dan memuliakan Bapak kita yang di sorga. Bangkit dan jadi teranglah, Artinya, Kita harus taat kepada tuntunan Tuhan secara radikal. Pada waktu Musa dan orang Israel berjalan di Padanggurun, Mereka dituntun tiang awan dan tiang api, Mereka secara radikal harus taat kepada tuntunan Tuhan ini. Kalau tiang awan dan tiang api itu berhenti, Mereka juga berhenti dan berkemah. Kalau tiang awan dan tiang api itu naik, Maka mereka juga bergerak. Berapa lamapun awan itu diam di atas kemah suci, Baik dua hari, sebulan, Atau lebih lama, Orang Israel tetap berkemah, Dan tidak berangkat. Tetapi ketika awan itu naik, Barulah mereka berangkat. Jadi atas titah Tuhan mereka berkemah, Dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu, Maka Tuhan mengendaki, Agar kita harus taat secara radikal terhadap tuntunan Tuhan. Dalam menyelesaikan awan tagung sampai dengan tahun 2033, Tuhan memberikan pengertian, Bahwa kita saat ini, Seperti orang-orang Israel yang dipimpin oleh Yusua, Untuk memasuki tanah perjanjian. Pada waktu itu, Mereka akan melalui jalan yang belum pernah mereka lalui sebelumnya. Karena itu, Mereka harus mengikuti tabut Allah. Kita pun saat ini sedang berjalan, Melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Pintu sudah dibuka oleh Tuhan. Tetapi jalan yang di depan kita, Belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu, Kita harus mengikuti tuntunan Tuhan secara radikal. Katakan amin. Orang Israel harus mengikuti tabut Allah, Dengan jarak kira-kira 2000 hasta. Sekitar 914 meter. Tidak boleh terlalu dekat, Juga tidak boleh terlalu jauh. Supaya mereka tidak kehilangan arah, Dan tidak tahu jalan yang harus dilalui. Begitu juga dengan kita dalam mengikuti tuntunan Tuhan. Tidak boleh terlalu dekat, Dan juga tidak boleh terlalu jauh. Pengertian tentang terlalu dekat dan terlalu jauh, Dari tuntunan Tuhan. Terdapat dalam pengkhutbah 7 ayat 16 dan 17, Yang berkata, Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum vaktumu? Jadi disini jelas, Bahwa kita harus memperhatikan dengan seksama, Agar kita tidak terlalu dekat, Dan juga tidak terlalu jauh dari tuntunan Tuhan, Karena akibatnya bisa fatal. Terlalu dekat disini artinya terlalu saleh. Perilaku yang terlalu berhikmat. Pengertian ini harus dihubungkan dengan Amsal 3 ayat 7 yang berkata, Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, Dan jauhilah kejahatan. Ini juga bisa diartikan, Jangan so rohani. Jangan paling benar sendiri. Ingat, Akibatnya bisa fatal. Sedangkan terlalu jauh, Bisa diartikan terlalu fasik. Dan bersikap bodoh. Ingat, Akibatnya bisa fatal. Supaya kita tidak terlalu dekat, Atau terlalu jauh dari tuntunan Tuhan. Maka kita harus memperhatikan pesan Yosua, Kepada bangsa Israel, Yang akan masuk ke tanah perjanjian, Dengan mengikuti tabut, Dalam Yosua 3 ayat 5. Kuduskanlah dirimu, Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib, Di antara kamu. Jadi kita akan tahu, Kalau kita tidak akan menyimpang dari tuntunan Tuhan, Kalau kita menguduskan diri, Untuk menyelesaikan amanat agung, Sampai dengan tahun 2033, Jalan yang kita tempuh, Belum pernah dilalui sebelumnya. Karena itu, Kita harus menguduskan diri, Supaya tidak menyimpang dari tuntunan Tuhan. Layaklah segala bangsa, Sujud kepadamu, Sebab kau Allah yang kurus, Layak disembah, Layak disembah, Layak disembah, Layak disembah, Sekarang, Mari kita akan melihat tuntunan dari Tuhan. Bangkit dan jadi teranglah, Itu artinya, Kita harus menyelesaikan amanat agung. Kita harus memuridkan, Dan hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu, Kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Untuk bisa bangkit dan jadi teranglah, Yang artinya menjadi murid, Maka kita harus mengalami proses pemurnian, Dan pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Pada akhir tahun 2023, Tuhan berbicara kepada saya melalui Maliyah 3, Ayat 1-4, Yang berkata demikian, Siapakah yang dapat tetap berdiri, Ketika ia menampakkan diri, Sebab ia seperti api pemurni logam, Dan seperti sabun penatu, Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan, Dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang lewi, Menyucikan mereka seperti emas dan perak, Supaya mereka menjadi orang-orang, Yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan, Dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem, Akan menyenangkan hati Tuhan, Seperti pada hari-hari dahulu, Kala, Dan seperti tahun-tahun purba kala. Pastor D, Pendoa syafat saya yang berada di Perth, Australia, Memberikan pesan Tuhan kepada saya, Bahwa tahun 2024, Ini adalah tahun tiba-tiba. Baptisan api atau pemurnian gereja, Akan terjadi secara tiba-tiba, Dan kemuliaan Tuhan turun. Hal ini, Akan mengakibatkan penuhan jiwa, Akan terjadi secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat. Orang tua dan anak-anak muda, Dari berbagai macam latar belakang. Anak-anak muda akan lapar, Dan bergairah untuk Tuhan. Pentakosta ketiga, Akan dinyatakan, Seperti belum pernah terjadi, Dan disaksikan sebelumnya. Karena hal itu akan terjadi di rumah-rumah, Melalui penyembahan, Sehingga terjadi kesembuhan, Mungci saat, Pencuran roh kursi akan menarik jutaan jiwa, Kedalam kerajaan Allah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, Mungci saat terjadi di tempat ini, Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, Mungci saat terjadi sekarang ini, Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, Mungci saat terjadi di tempat ini, Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, Mungci saat terjadi sekarang ini, Mungci saat terjadi sekarang ini, Mungci saat terjadi sekarang ini, Tuntunan Tuhan yang kedua sebagai berikut, Bangkit dan jadi teranglah, Artinya mendeklarasikan kemenangan ketika dicoba Iblis. Juru Perikub Matius 4 ayat 1-11 adalah Yesus dicobai di Padanggurun. Di sini Tuhan Yesus yang dalam kondisi lapar, Setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, Dicobai Iblis. Ada tiga jurus pencobaan yang diberikan oleh Iblis kepada Tuhan Yesus. Perlu dicatat bahwa tiga jurus pencobaan Iblis ini, Juga secara terus-menerus ditujukan kepada orang-orang Kristen. Seperti Tuhan Yesus yang menang ketika dicoba Iblis, Maka kita pun harus menang. Bangkit, jadi teranglah. Kita akan melihat tiga jurus pencobaan yang dilakukan oleh Iblis. Jurus pertama, Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, Jika engkau anak Allah, Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis tahu bahwa Yesus sedang lapar. Dia butuh roti. Di sini Iblis menekankan, Bahwa hidup di dunia yang paling penting mencari roti. Roti berbicara tentang hal-hal yang jasmani. Kalau tidak ada roti, Maka akan mati. Karena itu cari roti. Dengan segala macam cara kalau perlu. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Ada tertulis, Manusia hidup bukan dari roti saja, Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya! Tuhan juga berpesan kepada kita, Bahwa kamu jangan khawatir, Apa yang akan kamu makan, Apa yang akan kamu minum, Apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu, Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, Semuanya, Apa yang sudah dibutuhkan, Akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah Dan kebenarannya, Maka semuanya, Maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, 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 Jurus yang kedua, Iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci, Dan menempatkan dia di pinggir atap baik Allah. Lalu, Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, Jika engkau anak Allah, Jatuhkan dirimu ke bawah, Sebab ada tertulis, Mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malekat-malekatnya, Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, Supaya kakimu jangan terentuk kepada batu. Tuhan Yesus langsung menjawab, Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus tahu, Tentang hukum gravitasi, Bahwa kalau dia menjatuhkan diri ke bawah, Akan mati. Memang firman yang dikutip oleh Iblis itu, Bahwa dia akan menyuruh malekat untuk menyelamatkan, Tetapi ini adalah logos, Bukan remah. Artinya firman yang dikutip Iblis ini, Bukan berbicara kepada Tuhan Yesus. Pendeta Yonggico pernah bersaksi, Tentang empat gadis yang baru pulang dari KKR, Dan mereka sedang on fire. Mereka harus menyeberangi sungai yang pada saat itu sedang banjir. Mereka berkata satu dengan yang lainnya, Tentang firman mengenai Petrus yang berjalan di atas air. Kalau Petrus bisa berjalan di atas air, Kita juga pasti bisa. Mereka bergandengan tangan, Mereka menyeberangi sungai yang banjir tadi. Apa akibatnya? Akibatnya, Empat gadis itu mati, Terseret banjir. Mereka rupanya tidak mengerti, Bahwa Petrus bisa berjalan di atas air, Karena disuruh Tuhan Yesus. Jadi Petrus itu sebenarnya berjalan di atas firman Tuhan. Iblis berusaha untuk menjebak kita dengan jurus seperti ini. Saya diingatkan tentang faham hypergris yang berkata, Kalau kita sudah lahir baru, Kita bisa melakukan apa saja. Dan Bapak di surga pasti tersenyum. Artinya kita tetap selamat. Ini yang disebut mencobai Tuhan. Hati-hati. Jurus yang ketiga, Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, Dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata, Semua ini akan kuserahkan kepadamu, Jika engkau sujud menyembah aku. Langsung Tuhan Yesus berkata kepada Iblis, Enyahlah Iblis, Sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ingat, Penguasa dunia ini adalah Iblis. Dia bisa memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, Yaitu orang-orang yang mau menyembah dia. Jurus ini banyak mengalahkan orang-orang Kristen. Hati-hati. Hati-hati. Sesuai dengan perumpamaan tentang seorang penabur, Maka Tuhan Yesus berkata, Orang Kristen yang tidak berbuah, Disebabkan karena kekhawatiran dunia, Tipu daya kekayaan, Dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si Iblis. Kita harus bangkit, Jadi teranglah. Kita harus mendeklarasikan kemenangan. Kita, Waktu dicobai si Iblis. Saudara-saudara, Kita semua harus menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang, katakan amin. Sebab hanya pemenang yang masuk sorga. Sekali lagi saya mau katakan, Hanya para pemenang yang masuk sorga. Mari katakan bersama saya. Kita lah umat pemenang. Kita umat pemenang. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan mahu. Bangkit, ya lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Kita anak kalah, anak kalah, anak kalah, anak kalah. Hei, anak kalah. Hei, hei, hei. Kita lah umat pemenang. Kita umat penguji. Kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan mahu. Bangkit, ya lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak kalah, anak kalah. Hei, anak kalah. Hei, hei, hei. Mari angkat tangan kita, Dapetuan. Mulai berbahasa, Ros. Yang sudah berbahasa, kita berbahasa, Ros. Ambil doa buat anak-anakmu saat ini, ya Tuhan. Jadikan kami sebagai umat pemenang. Jadikan kami sebagai umat pemenang. Murapi kami, ya Tuhan. Murapi kami. Murapan Tuhan turun atasmu. Timah, 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 Timah. Timah, 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 Timah. Dalam namu Jezus. Dalam namu Jezus. Haleluja. Amen.